Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Sudah adarkan kami Calvin Tonggi di kawasan Patung Kuda dan Ramaditya Domas di gedung Mahkamah Konstitusi. Kita lebih dulu ke Calvin di kawasan Patung Kuda. Calvin bagaimana pengamanan demonstran di sana saat ini? Saya berpikir dengan pengamanan sendiri di kawasan Patung Kuda ini sudah sebanyak 7.783 personel gabungan yang dibagi menjadi tiga sektor. Yakni sektor dari Bawaslu, kemudian di kawasan MK dan juga di kawasan Monas. Dan untuk pantauan di siang hari ini masa masih terus melakukan aksi unjuk rasa. Di mana ini masa baru saja berkumpul di pukul 8 pagi tadi. Di mana sekarang masa ini melakukan orasi begitu menggunakan sejumlah atribut. Mulai dari bendera, kemudian juga ada pengarah suara, dan juga ada sepanduk-sepanduk yang berisi tentang tuntutan terkait dengan MK yang menuntut terkait dengan hasil pemilu tahun 2024 ini. Sementara untuk dari pengalian arus lintas sendiri, ini polisi sudah menerapkan skema. Di mana skema ini bersifat situasional dari arah MH Tamrin menuju ke arah Medan Merdeka Barat. Ini ditutup dan ini akan dialihkan ke jalan Abdul Muis dan juga ke jalan Medan Merdeka Selatan. Dan untuk arah dari Harmoni ke arah Medan Merdeka Utara, ini juga ditutup dan dialihkan ke jalan kesehatan. Sementara untuk dari jalan MH Tamrin menuju ke Medan Merdeka Barat, ini dialihkan ke Masjid Istiqal maupun ke Lapangan Banteng. Dan untuk dari situasi saat ini sendiri, ini polisi masih melakukan adanya pengamanan begitu dari sejumlah aksi unjuk rasa. Yang mana aksi unjuk rasa ini di total sebanyak ribuan masa yang sudah datang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MK. Sementara untuk di Medan Merdeka sendiri, ini masih ditutup oleh beton-beton. Yang mana ini sudah dipasang dari pihak polisi untuk aksi unjuk rasa ini. Sementara untuk kita lihat bagaimana kondisi di dalam gedung MK sudah ada Rama di sana. Rama, silakan dengan laporan.